Inilah 4 keutamaan bulan Rojab yang wajib diketahui Yang sudah subscribe semoga masuk surga Pertama, merupakan salah satu dari 4 bulan haram atau bulan yang dimuliakan Bulan Rojab adalah salah satu bulan yang dimuliakan Sebab termasuk ke dalam bulan haram Ada 4 bulan haram di dalam ajaran Islam Di antaranya adalah Rojab, Zulgadah, Zulhijah, dan Haram Pada surat atau bahayat ke-36 tertulis Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu dia menciptakan langit dan bumi Di antaranya ada 4 bulan haram Itulah ketetapan agama yang lurus Maka janganlah kamu mengzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu Dan perangilah kaum musyrikan semuanya Sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya Dan ketahui lah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa Disebutkan bahwa ketika bulan haram Para umat Islam dilarang untuk perang Ataupun menganiaya dirinya sendiri Di bulan yang mulia ini setiap perbuatan dosa juga akan dibalas dengan lebih besar Dua, memperingati peristiwa Isramiroj Tertapat peristiwa pedik di bulan Rojab Yaitu perjalanan Isramiroj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Tepatnya terjadi pada malam ke-27 di bulan Rojab Pada saat itu Nabi Muhammad SAW pergi ke langit ke-7 Atau Sidratul Muntaha Untuk menghadap Allah SWT Di momen itulah beliau mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat fartu 5 waktu 3 bulan penuh pengampunan waktu yang tepat untuk bertobat Bulan Rojab juga dipercaya menjadi bulan yang dihancurkan untuk kaum muslimin bertobat Sebab bulan yang mulia ini menjadi momentum penting ketika Allah SWT membuka pengampunannya dengan luas bagi umatnya Yang memohon ampunannya dengan tulus Untuk itu para umat Islam dianjurkan untuk membuat banyak doa serta istighfar Hal ini tertulis pada sabda Nabi Muhammad SAW Rojab adalah bulan mencari pengampunan Jadi mencari pengampunan dari Allah Sesungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang 4 bulan Rojab menjadi pengeingat bahwa kita sudah semakin dekat dengan bulan suci Ramadan Setelah bulan Rojab kita akan memasuki bulan syakban Di bulan selanjutnya kita akan kembali berjumpa dengan bulan puasa atau bulan Ramadan Rasulullah SAW juga mengajurkan untuk berdoa pada bulan Rojab Supaya umat muslim dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan kembali Ikuti ya teman-teman Like jika kalian suka video ini semoga bermanfaat